Intro Thibaut Courtois kembali membuktikan bahwa dirinya menjadi salah satu keeper terbaik dunia saat Real Madrid menghadapi Chelsea di babak delapan besar Liga Champions 2022. Kembali ke Stamford Bridge, sebagai lawan, keeper asal Belgia itu rupanya tak mendapatkan sambutan hangat dari pendukung tuan rumah. Dilaporkan tesan, Courtois bahkan sudah disoraki sebelum pertandingan dimulai. Setelah kick off, publik Stamford Bridge ramai-ramai menyorakinya setiap menguasai bola. Kejadian itu pun tak lepas dari fans The Blues yang masih kesal dengan keputusan Courtois meninggalkan klub. Kendati demikian, kebencian tersebut tak membuat performa Courtois surut. Menurut catatan SofaScore, keeper 29 tahun itu melakukan 4 penyelamatan. Salah satu yang mencuri perhatian saat penyelamatan heroiknya yang terjadi di menit ke-47, di mana ia menepi sepakan akurat Cesar Azpiliceta. Riz Jainas di Karno Ancelotti Dari kura zarka Wasalam atas wad Raya Ami Courtois Syuhada Bersikki Maladi bantau Ya Courtois Tar-tar-tar Bersikki tar Bahkan tak hanya itu, Courtois juga sekaligus membungkam fans Chelsea dengan keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut dengan skor 3-1. Seluruh golos Blancos pun diborong oleh Karim Benzema pada menit ke-21, 24, dan 46. Ya emang kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepapura ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune disini ya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax